Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di mobile legend ya Tentunya di season 22 ini sahabat Nah sahabat, sebelum kita lanjut ke tutorialnya Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di game mobile legend di season 22 2022 sahabat Nah sahabat, untuk cara mendapatkan tim pro dan musuh nob, langkah pertama sahabat Kita masuk ke menu profil ya sahabat ya Kita masuk ke menu profil Kemudian kita masuk ke hasil pertandingan sahabat ya Nah sahabat disini adalah hasil pertandingan ya sahabat ya Kemudian kamu cari saja yang pernah mendapatkan tim nob sahabat disini ya sahabat ya Kita cari yang kekalahannya itu sangat drastis sekali ya sahabat ya Waktu di dalam pertandingan itu tim kita nob banget sahabat Kita cari ya sahabat ya Coba kita yang ini aja deh Nah yang ini ya sahabat ya Kemudian kita juga jika sudah kita buah Kemudian kita salin battle ID ya sahabat ya sahabat ya Dengan cara menekan battle ID yang ini ya sahabat ya Yang di atas data ini sahabat kita tekan saja nomor ID yang ini sahabat Master Romatis Nomor ID ini tersalin ke clipboard ya sahabat ya Kemudian kita kembali sahabat Kita kembali lagi ke menu awal Dan selanjutnya kita tekan gambar avatar yang di atas sebelah kirinya Sebelah profil ya sebelah foto profil ini sahabat ya Gambar orang memakai headset sahabat Kita tekan yang ini Kemudian kita scroll ke bawah sahabat Dan kita cari disini yaitu Entar dulu sahabat Kita disini pilih menu ya Pendapat atau saran mengenai game sahabat Kita pilih yang ini sahabat Kemudian disini kita pilih saran untuk keseimbangan game sahabat ya Kemudian disini kita pilih permasalahan penyimbangan matchmaking sahabat Oke kemudian kita disini pilih from permasalahan penyimbangan matchmaking Nah kemudian kita tunggu loading ya sahabat ya Kita tunggu loadingnya Karena ini membutuhkan sinyal yang stabil sahabat ya Jika menu ini tampilnya lama sahabat Maka internet kamu mungkin ya terganggu sahabat Nah disini permasalahan penyimbangan matchmaking sahabat ya Silahkan memilih mode game Kita pilih mode gamenya sahabat Kita pilih yang A ya Rank sahabat Mode rank Karena kita mau ngerank nih sahabat ya Untuk mendapatkan team pro sahabat Kemudian nomor 2 disini ada rank anda pada session ini Kita pilih sahabat Nah kemudian disini kamu tentukan rank kamu saat ini ya sahabat ya Jika kamu ada di legend kamu tinggal pilih legend sahabat Nah kebetulan aneh kemarin turun session dan Dan rank pada session saat ini Aneh ada di rank epic ya sahabat ya Jadi saya pilih rank epic sahabat Kemudian disini apa ini Silahkan berikan kami ID battle Dimana masalah terjadi sahabat Nah kita tempelkan battle ID yang sudah kita saling tadi ya sahabat ya Yang di hasil pertandingan tadi ya sahabat ya Kita tempelkan disini sahabat Dengan cara menekan Eh menekan Tunggu tuh Sorry 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 Kita tekan terus Kemudian kita tempel sahabat ya Kita tekan yang ini terus Sampai beberapa detik Hingga sampai tampil menu tempel yang ini sahabat Kita klik tempel Nah maksudnya otomatis Yang tadi kita saling battle ID nya Akan otomatis tertera disini ya sahabat ya Tertera disini sahabat Nah kemudian untuk langkah yang keempat ya sahabat ya Berapa lama waktu yang anda habiskan saat melakukan matchmaking untuk game ini Tentukan pilihan Oke kita pilih sahabat ya Kita pilih Dan disini kita pilih saja Yang Yang B ya sahabat ya 30 detik hingga 1 menit 30 detik hingga 1 menit sahabat Kita pilih yang B ya sahabat Oke jika sudah Kita scroll ke bawah lagi ya sahabat ya Yang nomor 5 Mengapa menurut anda matchmaking untuk game terakhir anda tidak seimbang Nah disini kamu harus memilih sahabat ya Kita pilih Sebentar dulu Kita baca dulu ya sahabat ya Yang A lawan saya terlalu kuat B teman 1 tim saya terlalu lemah C lawan saya terdiri dari tim yang sudah dibentuk sebelumnya Dan saya tidak apa ini lanjutannya ya Yang D role terbaik saya ditempati oleh teman 1 tim saya Yang E teman 1 tim saya secara sengaja melanggar kode etik AFK performa tidak activate yang disengaja Lainnya mohon jelaskan Nah kita pilih saja yang B ya sahabat ya Teman 1 tim saya terlalu lemah sahabat Kita pilih yang B Kemudian jika sudah kita scroll ke bawah lagi sahabat Kita isi from yang nomor 6 nih ya sahabat ya Nomor 6 Di luar pertandingan apa yang akan anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman sahabat Nah disini kita baca dulu sahabat secara detail ya agar tidak ada kesalahan sahabat Yang A rank mereka saat ini Yang C berapa kali mereka memperoleh MPP Yang D berapa kali mereka memperoleh double kill triple kill maniak serik Yang lainnya mohon jelaskan Oke kita pilih saja win rate mode rank mereka Atau rank mereka saat ini ya sahabat ya Kita pilih saja yang Berapa kali mereka memperoleh berapa kali mereka memperoleh double kill triple kill maniak Kita pilih rank mereka saat ini ya sahabat ya Atau kita pilih win rate mode rank mereka sahabat Saran aneh Pilih saja yang nomor Eh yang nomor Yang A ya sahabat ya rank mereka saat ini Nah jika kamu milih win rate mode rank mereka Kadang-kadang kamu ditemukan oleh Oleh jika kamu bermain di legend Kamu pasti ketemu sama epic epic mode sahabat Jika kamu milih yang win rate mode rank mereka Kita pilih saja yang A ya rank mereka saat ini Nah jika kamu rank kamu ada di legend Maka teman-teman kamu juga akan bertemu legend ya sahabat ya legend legend Gak ada epic epican lagi sahabat Gak ada master gak ada apa Yang jika kamu ada di epic Maka kamu ketemu sama tim yang epic epic semua sahabat Jadi pertandingannya itu seimbang ya sahabat ya Kita pilih yang A rank mereka saat ini Kemudian jika sudah sahabat ya Kita scroll ke bawah guys Yang nomor 7 disini Di dalam pertandingan apa yang akan anda lakukan Untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman Nah kita pilih yang ini Namun sebelum kita pilih sahabat kita baca terlebih dahulu ya Yang A seberapa kuat hero yang saat ini mereka pilih Yang B seberapa mahir mereka dengan hero yang saat ini mereka pilih Yang C Apa ini Yang C Apa ini ya Bisa banget sih Yang C Statistik kill death assist mereka Yang D Seberapa besar keinginan mereka untuk beri bersama sebagai sebuah tim Yang E apakah mereka menggunakan skin atau tidak Yang F lainnya mohon jelaskan Nah sahabat disini kita pilih saja yang C ya sahabat ya Nah saran aneh ya pilih saja disini yang C ya sahabat Statistik kill death assist mereka Sahabat kita pilih yang C Kemudian jika sudah kita scroll ke bawah teman-teman Langkah terakhir Kita tekan tombol kirimkan untuk mengirimkan report ini Ke pihak mobil legend atau ke pihak monton ya sahabat ya Kita klip kirimkan Kita tunggu loadingnya ya sahabatnya Kita tunggu loadingnya Nah disini ada keterangan terima kasih atas feedback anda Kesimbangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami perlukan Kami akan terus mengoptimalkan untuk memberikan anda pengalaman game yang lebih baik Nah sahabat maka jika kamu sudah Sudah ada tampilan menu seperti ini ya sahabatnya Maka report kamu sudah dikirim ke pihak monton sahabat Dan jika kamu sudah menerima Jika sudah ada cintang yang hijau ini ya Ting ting itu Maka kamu harus Relog ya sahabat ya Atau login ulang ke game mobile legend ya sahabat ya Dan tunggu sampai 1 jam atau 2 jam sahabat ya Maka kamu harus menunggu 1 jam atau sampai 2 jam ya sahabat ya Untuk memaksimalkan atau untuk merefresh ID battle-battle kamu ya sahabat ya Dari pihak monton sahabat Nah sahabat itu dia cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di game mobile legend Di season 22 yang pastinya ya sahabat ya Dan bagi sahabat yang berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan Mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya